Web 3.0, juga dikenal sebagai web desentralisasi atau semantik, menyebutkan ke tahap perkembangan selanjutnya dalam teknologi internet. Ia mencoba untuk memperolehkan cara kita berinteraksi dengan internet dan mempunyai potensi potensi seperti kontrol dan privasi. Pengguna akan mengambil kontrol online identitas mereka dan data dari penggunaan central. Sekarang untuk mengatakan selamatkan pada data-linking. Transparency Web 3.0 akan mengambil kembali kembali ke transaksi dan keputusan. Resiliencasi Application yang dikendalikan pada network desentralisasi adalah lebih kurang terhadap ke poin kecuali. Intellihan dan personalisasi AI dan ML akan mengambil prediksi dan personalisasi yang membuat web lebih responsif pada penggunaan. Enabling model bisnis dan aplikasi Web 3.0 allows decentralized finance for permissionless lending, borrowing, and trading cryptocurrencies. Also providing access to financial services to everyone. Decentralized applications can be used for a variety of purposes, gaming, social media, and file sharing. Share now if you found this insightful. Gadget